Intro Bagaimana mengikhlaskan jika selama 10 tahun suami KDRT terhadap istri apakah tetap harus ikhlas atau bagaimana? Baik, 10 tahun Ibu tahu suaminya Asiyah siapa namanya? Fir'aun Fir'aun KDRT terhadap Asiyah Baik, berapa lama KDRT-nya? Seumur hidup? Tidak Tidak seumur hidup KDRT-nya dimulai saat Asiyah beriman kepada Allah SWT Maka ketika Asiyah dekat dengan Allah muncul kemudian perasaan sakit dan sebagainya Tapi apa yang dilakukan? Lihat sini Dia bersabar kemudian bermohon kepada Allah Ya Allah, berikan petunjuk Ya Allah, tunjukkan akhlak mulia Ya Allah, dia berdoa dia praktekan dilakukan dengan buruk dijawab dengan kebaikan sikapnya mulia dan seterusnya Sampai puncaknya Fir'aun tidak mampu menerima kemuliaannya Maka Allah pisahkan kehidupan mereka di akhirat Dengan cara bagaimana? Istinya dieksekusi oleh suaminya Tapi indahnya Asiyah berdoa kepada Allah dan diabadikan dalam Al-Quran Indah doanya Ya Allah, bangunkan aku satu rumah di surga karena kesabaranku menghadapi keburukan Fir'aun ini Dan selamatkan aku tidak bersama dia saat di akhirat nanti Pisahkan aku dengan dia Cukup di dunia aku berjuang mengajak dia untuk kembali kepadamu Aku menerima sakit ini Ya Allah Tapi mohon ganti setiap sakitku dengan engkau bangunkan satu rumah di surga Dan Allah kabulkan itu Dari sini kemudian kata para ulama Jika anda masih bisa sabar berbuat kemuliaan pada suami anda Dengan itu barangkali ada kemuliaan-kemuliaan pada anda Sabar menerima perlakuannya Sepanjang tidak mengganggu anda ibadah Tidak menjauhkan anda dari Allah Kalau anda mampu bersabar untuk berdakwah silahkan dakwahi Maka ada peluang bagi anda mendapatkan satu rumah di surga seperti Asia mendapatinya Tapi ulama sepakat Kalau gangguan itu menjadikan ibu jauh dari Allah Tidak bisa salat Sulit mendekat Jauh dari Quran Bahkan ibu bisa bermaksiat lebih besar Maka ibu boleh bermohon kepada Allah Untuk mendapatkan takdir yang terbaik Sesuai dengan ketetapan dalam Al-Quran Ada khulu di situ Konsultasi pada para ulama Dengarkan bagaimana solusi terbaiknya Ada pilihan-pilihan dalam Al-Quran Pertama ada islah Quran surah keempat An-Nisa Ayat 35 Sampaikan pada perwakilan keluarga perempuan Keluarga laki-laki menyampaikan Dudukan oleh dua orang wali Maka jika keduanya ingin merubah Allah akan berikan hidayah pada suaminya untuk merubah Jika tidak Maka Allah akan pisahkan dengan cara yang terbaik Paham ya? Tanya Saya pernah menanggangi masalah itu Dan sungat luar biasa beratnya Tapi ketika dijalani Itu luar biasa Suaminya sadar Dia merubah Dan sekarang jadi lebih baik Itu hebatnya luar biasa Support terhadap apapun Sub indo by broth3rmax